1. Perhatikan ilustrasi berikut. Setelah memperoleh bantuan dana dari pemerintah, kelompok kegiatan usaha pemberdayaan perlu melakukan pemantauan dan evaluasi kerja secara berkala. Kegiatan evaluasi tersebut mampu dilakukan oleh aparat atau fasilitator yang ditugasi pemerintah. Fasilitator tersebut selanjutnya diminta memaparkan hasil evaluasi yang diperoleh kepada Departemen terkait untuk ditindaklanjuti. Salah satu manfaat evaluasi pemberdayaan bagi aparat atau fasilitator pada ilustrasi di atas adalah A. Meningkatkan kinerja anggota komunitas. B. Memperoleh pengalaman dalam bidang riset ilmiah. C. Mengembangkan sikap peduli sosial. D. Memberi masukan dalam pengambilan kebijakan. E. Meningkatkan penampuan anggota komunitas. Jawaban yang benar adalah D. Hasil evaluasi ini dapat menjadi landasan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan program pemberdayaan di masa mendatang, serta membantu dalam pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas yang dilayani. Dua, perhatikan ilustrasi berikut. Untuk melakukan kegiatan evaluasi pemberdayaan, LSM mampu bekerja sama dengan perusahaan ataupun lembaga pemerintah. LSM melakukan survei, diskusi kelompok terarah, dan wawancara kepada anggota komunitas yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Hasil yang telah diperoleh dilaporkan kepada pemerintah dan perusahaan mitra yang bekerja sama dengan LSM tersebut. Peran LSM dalam kegiatan evaluasi pemberdayaan di atas adalah A. Melaksanakan rancangan program pemberdayaan pemerintah B. Menggerakkan aksi evaluasi pemberdayaan komunitas secara mandiri dan sukarela C. Merealisasikan pemberdayaan berdasarkan APDB yang telah disahkan D. Meningkatkan pemasukan dan keuntungan organisasi swadaya masyarakat E. Menggantikan peran pemerintah dalam mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi Jawaban yang benar adalah B. LSM bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan, tetapi mereka melakukan kegiatan evaluasi secara independen, seperti survei, diskusi kelompok, dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang kemudian dilaporkan kepada mitra mereka. Ini menunjukkan bahwa LSM mengambil inisiatif untuk melakukan evaluasi pemberdayaan secara mandiri demi kepentingan komunitas yang terlibat 3. Perhatikan indikator berikut 1. Menelah ketercapaian target program pemberdayaan 2. Sebagai sarana dan media pelaporan pelaksanaan pemberdayaan 3. Meningkatkan penmampuan masyarakat sekitar 4. Menyusun kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan 5. Sebagai media pengembangan pelaksanaan pemberdayaan Tujuan kegiatan evaluasi pemberdayaan mampu ditemukan pada pilihan nomor A. 1. 2 dan 5, B. 1. 3 dan 4, C. 2. 3 dan 4, D. 2. 3 dan 5, D. 2. 4 dan 5. Jawaban yang benar adalah A. Indikator nomor 1. Menilai ketercapaian target program pemberdayaan Nomor 2. Sebagai sarana dan media pelaporan pelaksanaan pemberdayaan Dan nomor 5. Sebagai media pengembangan pelaksanaan pemberdayaan Memiliki relevansi langsung dengan tujuan evaluasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat 4. Teknik FGD lebih tepat diterapkan pada kegiatan evaluasi pemberdayaan Yang bertujuan A. Memperoleh kesepakatan yang utuh dan bulat B. Mengetahui kondisi lapangan yang sesungguhnya C. Menemukan data statistik yang dibutuhkan masyarakat D. Membuktikan dugaan sementara yang mungkin terjadi E. Memperoleh pemahaman Jawaban yang benar adalah E. FGD biasanya digunakan untuk mengumpulkan informasi kualitatif Dari sekelompok orang terkait dengan pengalaman, pandangan, dan gagasan mereka Terkait suatu topik atau kegiatan Dalam konteks evaluasi pemberdayaan, teknik ini membantu untuk memperoleh wawasan Dan pemahaman yang lebih dalam dari partisipan yang terlibat dalam program atau kegiatan pemberdayaan 5. Perhatikan indikator berikut 1. Pengamatan dalam pengumpulan data dan fakta 2. Perencanaan kegiatan atau program 3. Sosialisasi pelaksanaan pemberdayaan 4. Pengukuran kegitan melalui pedoman tertentu 5. Penilaian dan pengambilan keputusan Indikator yang menunjukkan unsur-unsur dalam pengertian evaluasi pemberdayaan mampu Ditemukan pada nomor A12 dan 3 B13 dan 4 C14 dan 5 D23 dan 5 E24 dan 5 Jawaban yang benar adalah D. Perencanaan kegiatan atau program Nomor 2 Sosialisasi pelaksanaan pemberdayaan Nomor 3 Dan penilaian atau pengambilan keputusan Nomor 5 Merupakan unsur-unsur yang terkait dengan evaluasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat 6. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui A. Ketercapaian program yang dilaksanakan B. Keterlaksanaan program C. Keterbukaan program dana D. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat E. Kemajuan lembaga pemberdayaan Jawaban yang benar adalah A. Evaluasi membantu dalam menilai sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam suatu program atau kegiatan telah tercapai Ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas program yang dilaksanakan 7. Evaluasi aksi pemberdayaan masyarakat menyangkut tiga aspek yaitu A. Program, dana, dan pelaksana B. Substansi, implementasi, dan dampak C. Program, dana, dan elevator D. Dana, tenaga, dan lembaga E. Program, biaya, dan dampak Jawaban yang benar adalah B Aspek substansi berkaitan dengan isi dari program atau kegiatan Implementasi menyeroti bagaimana program itu dijalankan Sedangkan dampak menilai efek atau perubahan yang terjadi akibat pelaksanaan program pemberdayaan 8. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu program harus berdasarkan pada A. Kriteria yang telah ditentukan D. Kondisi ideal masyarakat C. Perubahan yang terjadi D. Kondisi sebelum atau sesudah pemberdayaan E. Penggunaan dana yang transaparan Jawaban yang benar adalah A Kriteria yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan program Membantu dalam menilai sejauh mana tujuan telah tercapai Ini memberikan dasar yang jelas untuk mengevaluasi efektivitas program yang dilakukan 9. Evaluasi aksi pemberdayaan masyarakat meliputi spesifikasi, pengukuran, analisis, dan rekomendasi Spesifikasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan A. Rekomendasi B. Identifikasi tujuan yang akan dievaluasi C. Mengumpulkan informasi atau data D. Penyusunan kesimpulan dan saran E. Analisis dan tindak lanjut Jawaban yang benar adalah B Spesifikasi dalam evaluasi melibatkan penentuan dan identifikasi tujuan Atau kriteria yang akan dievaluasi sebelum melakukan proses pengumpulan data atau analisis lebih lanjut 10. Jika suatu program pemberdayaan tidak ada manfaatnya sebaiknya A. Dihentikan B. Tetap dilanjutkan C. Direkomendasi untuk ditunda D. Direvisi untuk diperbaiki E. Dilanjutkan sesuai rencana Jawaban yang benar adalah A Program yang tidak memberikan manfaat atau tidak efektif Bisa menjadi penggunaan sumber daya yang tidak efisien Menghentikan program tersebut dapat memungkinkan alokasi sumber daya ke tempat lain yang lebih produktif atau efektif Terima kasih telah menonton!